Intro Nama artis Jessica Iskandar kembali menghangat setelah kabar gugatan cerai yang dilayangkan sang suami Ludwig Franz Willibald Santer tersiar. Ironisnya, gugatan tersebut terjadi begitu rapinya hingga publik terkecah sejenak padahal berkas tersebut masuk dalam catatan pengadilan negeri Jakarta Selatan sejak 13 Oktober 2014. Berbagai spekulasi pun kian berkembang menyikapi misteriusnya kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh artis 26 tahun itu. Namun sebelum perasangka buruk itu semakin menjalar pihak humas pengadilan negeri Jakarta Selatan menyampaikan sebuah fakta baru lagi bahwa sang suami yang berdarah Jerman itu menggugat Jessica Iskandar untuk membatalkan pernikahan mereka. Apa sesungguhnya skenario yang telah dimainkan dalam pernikahan wanita yang akrab dipanggil Cika saat ini? Baik, jadi sesuai catatan kami yang kami peroleh juga dari kepanitraan perdata bahwa benar ada gugatan masuk dari penggugat yang bernama Franz Willibald menggugat Jessica Iskandar. Jadi Jessica Iskandar disini sebagai tergugat. Gugatan termaksud adalah gugatan pembatalan perkawinan. Jadi sudah terregister di register nomor 586 PDTG 2014 dan telah ditunjuk majelis hakimnya nanti akan disidangkan tanggal 12 November 2014. Kalau melihat di bagian depan surat apa, surat gugatan itu disitu Fran ini memberikan kuasa kepada advokat pengacara. Jadi saya kira mungkin itu adalah didaftarkan oleh kuasanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.